Selamat siang Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, jumlah korban meninggal dunia bertambah. Sementara total korban jiwa dalam kerusuhan sepak bola ini menjadi 153 orang. Saat ini korban meninggal dunia, pasca tragedi Stadion Kanjuruhan bertambah menjadi 153 orang. Korban meninggal tersebar diantaranya 101 di Rumah Sakit Wafa Husada, 34 orang, di Rumah Sakit Teja. Sementara itu di Rumah Sakit SA, 2 orang, di Klinik Sakavila, 4 orang, di Hasta Husada, 4 orang, di Mitra, ada 5, 4 orang, dan di Madifah Husada, ada 4 orang. Dan Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nugroho Setiawan, mantan Head of Infrastructure Safety and Security PSSI. Selamat siang Pak Nugroho. Ya, selamat siang. Baik, Pak Nugroho, jika kita melihat ini merupakan tragedi yang paling kelam khususnya di Indonesia, terutama di dunia sepak bola. Bagaimana Anda melihat ini, apa saja yang harus dievaluasi dari kecamatan Anda? Oke, saya tidak tahu detail kejadiannya. Tapi secara normatif, seharusnya ada yang dilakukan, yaitu melakukan risk management atau analisa risiko. Pertama adalah pertandingan ini, derby Jawa Timur, itu masuk dalam klasifikasi high risk match, atau pertandingan berisiko tinggi. Kriterianya apa? Yaitu adanya sejarah pengusuhan di antara pendukung kedua tim yang bertanding. Kemudian dilakukan di salah satu home dari klub yang bertanding ini. Kemudian harus diprediksi kemungkinan kalah, kemungkinan menang. Berawal dari situ, harus dibuat mitigasinya, kemudian dibuat langkah-langkah pengamanan. Nah, ini harus dikoordinasikan dari awal, sejak penyusunan jadwal pertandingan, atau diketahuinya adanya pertandingan diri. Itu kita punya waktu yang cukup untuk melakukan analisa risiko. Itu pertama. Oke, kalau untuk analisa risiko yang akan terjadi, yang kemungkinan muncul pada saat pertandingan ini, apakah hanya menjadi tanggung jawab kepanitia penyelenggara saja, atau ada yang lain? Pertandingan ini tergelar atas keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari PANPELnya sendiri, kepolisian, kemudian tim emergensi, dan lain-lain. Jadi, ada pembagian kewenangan sebenarnya kalau di dalam safety regulation FIFA itu, bahwa PANPEL bertanggung jawab pada area dalam, itu ada saat ini sesuai dengan situasi pandemi COVID ini, ada empat area, yaitu perimeter luar, kemudian perimeter dalam, kemudian area khusus, area khusus terbagi dua, zona dua dan zona satu, itu zona dua meliputi ruang ganti, akses-aksesnya, kemudian zona satu adalah lapangan permainan. Nah, ini wilayah ini, wilayahnya PANPEL. Sementara di area publik, itu wilayahnya otoritas keamanan umum, dalam hal ini bukan Polri. Tapi di Indonesia, dalam perizinan, itu PANPEL juga bertanggung jawab, ya, supporter berangkat, sampai supporter kembali. Nah, hal-hal ini yang harus dibicarakan sebelumnya, sebelum pertandingan. Oke, kemudian dalam kasus ini kita melihat terjadi penumpukan penonton ketika gas air mata didempakan ke tribun. Mereka berupaya untuk keluar, namun hanya beberapa pintu saja yang terbuka. Jika merujuk pada SOP-nya, Pak, ketika terjadi hal-hal seperti ini, apakah memang pintu untuk keluar hanya satu saja, atau bisa memungkinkan untuk dibuka semuanya? Semua pintu keluar, semua pintu, dan semua pintu keluar, termasuk pintu darurat, harus dibuka. Terutama, ini kan situasi ini demi menitnya sudah harus bisa diperhitungkan. Oleh sebab itu, kenapa di regulasi FIFA itu petugas keamanan tidak boleh menonton pertandingan, tapi memperhatikan pada area crowd, area tribun. Kemudian, berdasarkan pengalaman ketika saya dulu berada di PSSI, stadion ini pintu-pintunya kadang-kadang diparkiri oleh kendaraan, entah itu petugas, entah itu kendaraan penonton. Atau kadang-kadang dipakai untuk area berjualan, sehingga pintu menjadi tertutup dan terkunci. Ini nggak boleh, ini harus terbuka. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwa ini tuh sebenarnya bisa diantisipasi ya. Mungkin karena kejadiannya semalam begitu cepat, ada sesuatu juga tadi seperti Anda, faktor-faktor kendaraan yang menutupi pintu, ini yang membuat terjadinya penumpukan penumpang atau penonton di salah satu pintu. Jika demikian, Pak, apakah ada rencana-rencana atau SOP standar yang bisa dilakukan jika situasi sudah tidak terkendali? Misalnya, penonton sudah turun ke lapangan, penanganannya seperti ini. Kemudian, jika memang sudah tidak kondusif, penanganannya seperti ini. Seperti apa, Pak? Di dalam analisa risiko itu, kita melahirkan yang namanya mitigation plan. Nah, di situ antara lain, kita merencanakan crowd. Jadi, crowd manajemennya ketika supporter datang itu harus seperti apa? Ketika sudah berada di dalam. Jadi, crowd manajemen itu ada tiga komponen. Pertama, ketika supporter datang, kemudian sirkulasi di dalam stadion, kemudian bagaimana mereka keluar. Ini harus terencana, direncanakan. Bila perlu dilatihkan lebih dahulu. Kenapa? Ya, karena kejadian ini semua bisa diprediksi. Kejadian ini semua bisa diprediksi. Berdasarkan analisa risiko. Jadi, kita mau buat rencana. Rencana yang terburuk sampai kalau terjadi kejadian seperti apa. Contohnya, untuk mencegah penonton masuk ke dalam stadion, area permainan, itu fungsi dari Matt Stewart yang ada di pitch. Itu fungsinya adalah dia memonitor situasi crowd di tribun. Ketika ada indikasi loncat, dia melapor kepada petugas keamanan. Kemudian melakukan tindakan. Tindakannya bisa dari repressive. Sampai dengan repressive. Kemudian, eskalasinya juga diperhitungkan. Jadi, semua itu ada sebenarnya strategi itu, aturan-aturan itu di dalam Viva Safety Regulation. Tinggal kita mempraktekan dan menyemakan persepsi dengan pihak keamanan publik. Oke. Kalau dari kejadian semalam, ketika penonton sudah mulai masuk ke lapangan, kemudian ditangani dengan cara diturunkan anggota kepolisian untuk menghalau, apakah ini sudah betul? Oke, seharusnya jangan sampai masuk. Kalaupun sudah masuk, fungsi dari pemadam kebakaran itu bukan pajangan di lapangan ya. Mungkin dengan water kanan dan sebagainya. Mungkin kita bisa halau mereka dengan air, dengan semprotan air. Kemudian, banyak kejadian, banyak prosedur yang sepertinya tidak berjalan dengan baik. Mungkin karena keterbatasan infrastruktur stadion, juga yang jelas kesiapan dari Pantrel sendiri. Oke. Pak, kalau dari kita bicara keterbatasan infrastruktur stadion, kita juga bicara kapasitas stadion. Di Ikan Juruhan ini dikatakan bahwa penjualan tiket melebihi kapasitas. Nah, sebenarnya idealnya jika memang ditetapkan bahwa kapasitas sebuah stadion, misalnya, katakanlah 40 ribu, berapa batas toleransi yang bisa diterapkan penonton ini untuk ada di dalam stadion itu? Ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Tapi, ya mungkin kita jelaskan di sini secara detail. Tapi kita mengambil asumsi kapasitas itu, kita ambil kapasitas aman adalah 70% saja dari kapasitas penuh. Sehingga kita punya ruang gerak untuk pengamanan. Sambil memperhitungkan, biasanya, Pantrel ini ada relasi atau mungkin petugas ada relasi yang kemudian masuk menggunakan jasa baik. Nah, ini penambahan yang tidak terencana ini juga harus kita perhitungkan. Jadi, maksimum sampai dengan 80%. Jadi, 10% kebocorannya kita sudah kita perhitungkan. Artinya, betul-betul tidak boleh angkanya sama dengan kapasitas, bahkan melebihi, Pak, ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, oke. Apa saja faktor? Oke, apa saja faktor yang mungkin dipertimbangkan ketika kita mengisi sebuah stadion ini dengan kapasitas 70%? Artinya, kan masih ada ruang 30% sampai 20% ini yang tersisa. Apakah itu pure dipikirkan hanya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Karena ada juga, justru kuota kosong ini dimanfaatkan untuk tamu-tamu dan undangan khusus seperti itu. Nah, itu pun seharusnya diperhitungkan. Tamu dan undangan ini sampai berapa persen. Jadi, sudah kita rencanakan dari sejak awal. Ini yang namanya crowd management. Jadi, perencanaannya sejak awal. Sebenarnya, kalau kita terapkan pure seperti standar FIFA, di mana ada tiket clearing point, jadi ketika kita masuk di dalam halaman stadion itu, semua penonton sudah harus bertiket sesuai dengan tiketnya. Kemudian, kenapa harus menggunakan tiket elektronik? Untuk menghindari adanya duplikasi atau pengabayan. Ya, tiket tidak diperiksa kemudian diedarkan lagi. Ini banyak cara sebenarnya. Tapi memang cara-cara ideal ini perlu effort, perlu sosialisasi, dan yang paling jelas perlu kesamaan persepsi antara semua pihak dari PANPEL dan penyelenggara keamanan publik. Oke. Pak, yang menarik dari kejadian semalam adalah penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh aparat keamanan yang ternyata malah memperburuk atau dinilai memperburuk keadaan pada saat itu. Kalau kita berkaca pada statu, Taviva, jika menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini atau katakanlah kondisi sudah menjadi yang terburuk, apakah itu dimungkinkan atau bisa dilakukan gas air mata seperti itu untuk memecah keraut? yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama filosofinya adalah ini olahraga, ini tontonan, bukan perang dan bukan kerusuhan. Yang datang juga bukan kriminal. Jadi itu basicnya itu dulu. Kemudian mungkin kita, ini tadi fungsi dari koordinasi awal itu, kalau saya dulu ketika di PSSI, meskipun ini Liga ya, Liga Domestik, itu PSSI, saya mengambil inisiatif untuk mengirimkan tim asistensi, asistensi kepada PANPEL. Kemudian kita bantu untuk bicara dengan pihak kepolisian, kita bantu membuat perencanaannya dan segala macem. Kemudian sedapat mungkin kita comply dengan seluruh aturan yang ada di FIFA. Karena kejadian Liga ini, ini otomatis langsung termonitor oleh FIFA maupun AFC dan mungkin nanti akan ada risiko-risiko tersendiri. Nah, jelas di dalam statuta itu dilarang menggunakan senjata, senjata api maupun dasar air mata. Kenapa? Karena itu terbukti menimbulkan kepanikan. Nah, ini yang harus kita dasari dari awal. Kalau memang itu tidak mungkin, kita gunakan cara apa? Misalnya dengan menghalau dengan tadi water cannon atau pemadam kepakaran. Misalnya seperti itu. Jadi mengemerotkan air. Jadi sebenarnya untuk walaupun situasi sudah tidak kondusif lagi, apapun itu tidak dimungkinkan ya, tidak diperbolehkan menggunakan gas air mata, Pak Nugroho? Tentu saja itu kewenangan dari Kalakpang ya, dari Kepala Pelaksana Pengamanan. Jadi kalau mungkin saat itu mungkin terjadi kerusuhan yang sangat membahayakan, bisa saja. Tadi di awal kan saya sampaikan, saya tidak tahu detilnya. Tapi yang jelas kita hindari itu. Seandainya itu harus terjadi, harus dipertimbangkan. Bahwa kepadatan atau gasnya ini akan menyebar sampai sejauh mana. Kemudian efeknya, orang pasti menghindari gas. Sehingga dia pasti akan cenderung keluar. Nah, kalau pintu keluar tadi cuma terbatas, otomatis dia akan loncat ke lapangan. Nah, di lapangan ditafsirkan berbeda lagi oleh petugas. Wah, itu terjadi penyerangan. Sehingga dihalo lagi. Jadi, kalau bagi saya, semua ini sudah bisa kita prediksi. Ya, kita bukan cenayang ya, tapi semua bisa kita prediksi. Sebab dan akibatnya. Jadi, sedapat mungkin apapun kondisinya, tidak menggunakan peluru, juga tidak menggunakan gas air mata. Oke, kalau dari pertandingan semalam, ketika evakuasi perlu dilakukan, titik-titik evakuasi yang mana, Pak, yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali? Apakah tadi, misalnya, dievakuasi ke luar stadion terlebih dahulu, tapi kan jika melihat keadaan pintunya tertutup seperti itu, agak susah juga. Apa skenario yang mungkin bisa dilakukan? Skenario yang paling mungkin dilakukan adalah membantu mereka masuk ke dalam lapangan. Dalam lapangan, itu saja udara lebih bebas, lebih terbuka. Tapi yang paling penting, sebelum mengizinkan penonton dievakuasi ke dalam lapangan, para pemain dan ofisial, kita evakuasi dulu ke ruang aman. Kita masukkan kembali ke ruang ganti atau apa. Oke, jadi tetap yang pertama kali yang menjadi prioritas adalah pemain dan ofisial, Pak, ya? Betul, betul. Oke, kalau dari berkaca dari kejadian semalam, Pak, apa saja, Pak, yang menjadi catatan Anda yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, Pak? Satu, perencanaan yang baik. Karena keamanan ini tidak datang di batibah dari Allah. Oh, keamanan ini harus direncanakan. Kemudian kita mengutamakan pencegahan, bukan pindakan. Jadi pencegahan, mencegah terjadinya crowd. Kalau crowd sudah terkendali, kita bisa mencegah kejadian yang fatal seperti ini. Kalau sudah terjadi, kita siap evakuasinya kemana. Pintu-pintu stadion itu semuanya dalam ukuran yang sangat proper, lebar, dan mudah, selalu terbuka keluar. Tapi faktanya, dalam crowd management tadi tidak ada perencanaan. Di situ terparkir kendaraan. Atau adanya warung, dan segala macam. Nah, ini tidak pernah di-exercise. Pada saat tidak ada pertandingan, oke, landai saja, menjelang pertandingan. Itu kita, kalau saya, selalu menginstruksikan, saya selalu dengan tim saya, itu membuat kerangka pengamanan. Jadi, 8 jam sebelum J-8, sebelum pertandingan. Itu area-area strategis itu, kami duduki. Kami lakukan penempatan personil, berkoordinasi dengan petugas keamanan, dalam hal ini, Polri, maupun TMP. Sehingga sama-sama dipahami, Pak, nanti truk pasukannya, jangan parkir depan, pintu, evakuasi, dan segala macam. Pedagang, begitu sudah mulai menggelar, kita himau untuk berpindah. Jadi, pada saat keadaan darurat, hal ini bisa kita, kita lakukan. Ini normatifnya, saya tidak tahu situasi yang sebenarnya. Iya. Pak, kalau dari sisi pengamanan, Pak, apakah aparat keamanan juga perlu di-edukasi terkait apa yang harus dilakukan jika menghadapi situasi A, apa yang tidak boleh dilakukan jika menghadapi situasi B, apakah ini juga, biasanya harus diberikan edukasi, Pak, kepada aparat keamanan? Sangat dan harus. Sangat dan harus. Jadi, sepatutnya, pihak penyelenggara, itu sebelum mengajukan izin, proses izin itu ada tenggang waktu sekitar dua minggu, di mana pihak intelijen keamanan, dalam hal ini kepolisian, akan membuat perkiraan keadaan dua minggu sebelum hari H. kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, di situ, masa yang cukup untuk melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi. Kemudian, ini ada aturan FIFA yang harus kita turuti, dampaknya kalau tidak nanti sanksi internasional. ini sama. Kepolisian sudah punya prosedur yang sangat lengkap. Tinggal bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini harus berdasarkan persepsi yang sama antara kebutuhan dari panitia, kebutuhan situasi, dan keharusan keamanan. Jadi, sekali lagi persiapan, penyamaan persepsi. Apakah persiapan juga termasuk melakukan simulasi, Pak? Betul. Hanya memang kadang-kadang ini costly ya. Kita bisa lakukan, ada istilahnya, tactical wall game. Jadi, kita cetak peta yang peta layout dari stadion dalam ukuran besar. Di situ, kita simulasi kan. Kita ada di sini, nanti begini, ini begini, dan segala lain. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Oke. Sukur, kita bisa membuat market. Dari situ, bisa diperhitungkan resiko-resiko apa yang mungkin terjadi. Seperti itu ya, Pak Nugroho. Ya, termasa waktunya. Termasa waktu. Oke. Kalau dari sisi penonton, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah tidak separah kejadian semalam, apa yang pertama kali harus dilakukan? Kemana ia harus berlari? Kemudian, kemana dia harus menghubungi, meminta pertolongan? Apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, ini kembali seperti kalau kita menonton bioskop atau kita naik pesawat, itu ada namanya safety induction atau safety briefing. Pertama, kita buatkan signage dan map. Map di mana masuk stadion, kita berikan map, kemudian kita berikan titik, Anda berada di sini. Kemudian kita berikan signage, arah evakuasi, dengan tanda panah. Kalau warna hijau, berarti sifatnya adalah it's a mask. Kalau warna biru, itu simbawan, misalnya seperti ada color code, secara piktogram internasional itu ada color code-nya. Kemudian kita beritahu ada titik kumpulnya di sini. Nah, itu harus konsisten. Di area titik kumpul, tidak boleh ada pedagang, tidak boleh ada area penjualan. Kemudian dari akses pintu-pintu keluar menuju titik kumpul ini, kita harus konsisten. Tidak boleh ada parkir kendaraan. Nah, itu contohnya seperti ini. Baik, baik, baik. Sebelum pertandingan dimulai, ya diberikan briefings seperti di pesawat. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Nugroho, ditahan sebentar. Kita harus jeda sedenyak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.